Kebanyakan pasien yang menderita herpes genital tidak sadar, sehingga masih melakukan hubungan intim, sehingga virusnya nyebar deh. Halo, saya Dr. Alexander Chandra, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah. Saya hari ini akan menjelaskan tentang herpes genital. Mungkin virus sudah banyak mengetahui bahwa herpes genital ini disebabkan oleh penurunan dari herpes simplex virus yang ditularkan melalui hubungan seksual. Virus 1 menyerang tubuh bagian atas, dan herpes 2 biasa menyerang tubuh bagian bawah. Herpes genital itu bukan suatu ancaman yang ringan, karena dapat menyebabkan fulkus atau luka pada daerah genital atau organ reproduksi. Bila tidak ditangani dengan serius, ini akan mempengaruhi kehidupan secara pribadi atau kehidupan secara seksual. Herpes genital ini biasanya timbul pada orang yang imunnya rendah, misalnya pada ibu hamil dan pada penderita autoimun. Gejalanya biasa tidak langsung timbul, atau timbul setelah beberapa saat terjadi terinfeksi, padang-padang pasien tidak sadar akan menderita herpes genital. Di video ini saya akan membahas beberapa gejala yang khas pada herpes genital. Eh, sebelum saya lanjut, sudah like dan subscribe belum channel youtube kami? Like dan subscribe ya! Ada pun 5 gejala utama herpes genital. Satu, timbul gelembung berisi cairan berkelompok dengan dasar kemerahan di sekitar genital, di sekitar paha ataupun di daerah bokong. Dua, ngeri dan perih saat buang air kecil. Yang tiga, kadang-kadang ada terasa gatel di sekitar alat genital. Keempat, badan terasa letih, lesuh, lemah, kadang-kadang kurang bertenaga. Yang kelima, timbul kemerahan, pecah-pecah dan melepuh pada kulit. Gejala timbul 2-20 hari setelah terinfeksi. Bila kita mengalami gejala-gejala yang seperti di atas, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk menegakkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Biasanya kita akan melakukan anamesa, gejala yang diterita oleh pasien. Lalu, kadang-kadang kita akan melakukan pemeriksaan lepuhan atau lenting pada daerah genital. Dapat dilakukan pemeriksaan DNA HSP itu dengan cara PCR untuk menentukan antibody dari HSP. Pemeriksaan ini diperlukan untuk membedakan antara HSP 1 dan HSP 2 supaya penangannya lebih tepat. Perlu diingat, herpes genital ini tidak dapat disembuhkan secara total. Sekali orang terinfeksi, virus ini akan tetap di dalam tubuh. Jadi, fokus penanganan bukan mematikan virus, tapi menidurkan atau membuat virus itu tidak aktif. Sekali terkena virus ini, virus ini akan tetap ada di dalam tubuh, tapi tidak aktif. Virus ini akan aktif kembali bila pada tubuh pasien daya tahan tubuhnya menurun. Sebenarnya, kunci pengobatan herpes genital ini tidak melakukan hubungan seksual pada saat kondisi aktif. Karena ini akan menyebabkan kekambuhan kembali. Untuk mencegah herpes genital, setia pada pasangan. Bila kita pernah terkena herpes genital, sebaiknya jujur pada pasangan untuk tidak melakukan hubungan pada saat adanya lesi. Selalu menggunakan kondom bila melakukan hubungan seksual resiko tinggi. Jadi, bila berobat ke dokter, kita akan memberikan obat antivirus untuk membuat virus ini tidak aktif. Dan mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Sebenarnya, yang berbahaya pada ibu hamil atau ibu menyusui. Karena pada ibu hamil, penularan melalui prasenta. Kadang-kadang akan menyebabkan kecatatan pada janin. Oke deh, sekian dulu penjelasan dari saya. Besok kita akan bahas lagi tentang kesehatan kulit. Tulis di komen-komenar ya. Bye! Terima kasih telah menonton!